Intro Berlatarkan di sebuah kota yang berada di Texas Lebih tepatnya di sebuah jalan raya di kota El Paso Yaitu perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko Disana terlihat seorang pria bernama John Chrissy Dimana beliau sedang dalam perjalanan menuju Meksiko Guna menemui salah seorang sahabat lamanya untuk mencari pekerjaan Intro Setelah menempuh perjalanan panjang John pun pada akhirnya tiba di Meksiko Ia disambut oleh sahabatnya bernama Paul Rayburn Dimana setelah mengobrol membahas kisah di masa lalu John segera mengutarakan maksud dan tujuannya Yang saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan Namun sangat disayangkan Paul belum memiliki informasi apapun Seputar pekerjaan yang cocok dengan latar belakang John Sehingga ia hanya bisa berjanji Jika nanti ada informasi Ia akan segera memberitahu John tentang hal itu Perlu diketahui bahwa John ini adalah Seorang mantan anggota pasukan khusus terbaik Amerika Serikat Ia pernah ditugaskan melakukan misi kontra terorisme Penyelamatan Sandra bahkan juga sempat ditugaskan Ke zona berbahaya Seperti melacak dan menghabisi target penting Yaitu seorang pemimpin tertinggi dari sebuah kelompok Sindikat Kejahatan Bisa diambil kesimpulan bahwa John ini bukanlah orang sembarangan Dia memiliki kemampuan dan kelebihan di atas rata-rata Meskipun pada akhirnya Ia memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya itu Sementara itu berlokasi di dalam sebuah restoran mewah Terlihat seorang pengusaha otomotif kaya raya Bernama Samuel Ramos Dimana keberadaannya cukup berpengaruh dalam sektor pertumbuhan ekonomi bisnis di Meksiko Di momen ini Ramos terlihat sedang mengobrol dengan pengacara pribadinya Bernama Jordan Calvus Dimana mereka berdua membahas seputar maraknya Aksi penculikan di Meksiko Yang kian hari semakin mengkhawatirkan Seperti yang kita ketahui Bahwa Meksiko merupakan salah satu negara Dengan tingkat kriminalitas tertinggi di muka bumi Dimana aksi penculikan Transaksi narkoba Bahkan juga pembunuhan Merupakan hal yang sangat biasa terjadi di sana Dalam percakapan ini bisa diambil kesimpulan Bahwa Ramos sedang mencari seorang bodyguard Demi keamanan putri kecilnya Sehingga ia meminta Calvus sang pengacara Untuk membantunya mencari orang Untuk menjaga putrinya itu Mendengar hal itu sang pengacara yang kebetulan kenal dengan Paul Rayburn Saat itu juga ia dengan segera menghubungi Paul Meminta bantuannya mencari seorang bodyguard yang memiliki si gudang pengalaman Yang tentunya untuk menjaga anak dari salah seorang kliennya Seorang pengusaha kaya raya yaitu Ramos Seperti pepatah mengatakan Pucuk di cinta ulam pun tiba Secara kebetulan Paul yang saat ini masih bersama John Saat itu juga memberikan kabar baik Mengenai lowongan pekerjaan itu Singkat cerita setelah John dipertemukan dengan Ramos Ramos yang baru saja melihat berkas milik John Tampaknya sangat terkesan setelah mengetahui Bahwa John memiliki pengalaman yang sangat panjang di bidang militer Meskipun sempat mempertimbangkan kebiasaan buruk John Yang diketahui adalah seorang alkoholik Singkat cerita setelah Ramos merasa yakin Bahwa John adalah orang yang tepat untuk menjaga putrinya Ia pun membawa John ke rumahnya Untuk kemudian memperkenalkan John kepada istrinya yang bernama Lisa Lisa mengobrol sembari melihat berkas milik John yang berisikan segudang pengalaman Saat itu juga Lisa langsung tertarik dengan sosok pria berkulit hitam tersebut Bahkan dari sekian kandidat yang sudah diwawancara sebelumnya Lisa merasa bahwa John adalah satu-satunya orang yang tepat untuk dijadikan suami Maksud saya pengawal putrinya Tak berapa lama muncullah putri sematawayang Ramos dan Lisa Seorang gadis kecil yang cantik berumur 8 tahun bernama Lupita Gadis periang yang santun, cerdas dan sangat manja Buenas tardes, Sr. Creasy, mohon berkenalkan Um, do you want to show Mr. Creasy, Tessari? This way, Mr. Creasy Thank you Hola, Bruno That's Bruno the gardener And, um, that's Maria the cook Hola, Maria I think it's nice That he's an American You've got a TV and a CD player What kind of music do you like, Mr. Creasy? I don't know Have you protected a lot of children before, Mr. Creasy? Creasy, you can call me Creasy And now you're the first Creasy Lupita terlihat merasanya aman Dan menyukai sosok John Yang notabene adalah seorang pria Yang baru saja memasuki kehidupan barunya Kebagian gadis kecil ini pun Dia curahkan kepada sang ibu Dimana ia mengatakan Bahwa dia melihat ketulusan dalam diri John Namun juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam Di balik ketulusan pria tersebut Di kesempatan harinya, John memulai pekerjaan di hari pertamanya Ia mengantar Lupita ke sekolah Memperlihatkan loyalitasnya yang berusaha tetap fokus dalam situasi dan kondisi apapun Di tengah perjalanan, Lupita yang penasaran membuatnya terus bertanya dan bertanya tentang sisi kehidupan John Namun pertanyaan demi pertanyaan yang seolah-olah tak ada habisnya terucap dari bibir gadis kecil tersebut Membuat John pada akhirnya mengatakan Kalau dia hanya ditugaskan untuk menjaga Lupita Bukan untuk menjadi temannya mengobrol Mendengar hal itu, Lupita pun menjadi kesal Dengan wajah polos khas seorang gadis kecil Lupita pun merajuk dengan memilih pindah ke kursi belakang Berita tersebut Di malam harinya, John terlihat gelisah dan larut dalam kesedihan Tadkala kembali teringat akan masa lalunya Dimana ternyata selama ini John mengalami depresi Merasa selalu dibayang-bayang oleh kejadian yang pernah ia lakukan Menghabisi ratusan jiwa dengan sangat keji Sampai akhirnya Tuhan mengutuk perbuatannya Dan memberikan hukuman berupa siksaan batin Rasa bersalah yang teramat sangat membuat hatinya pun semakin rapuh Hingga di malam itu ia berniat akan mengakhiri hidupnya Meletakkan pistol tepat di kepalanya Dan Merasa aneh dengan pistolnya yang selalu saja tidak berfungsi Setiap kali dia mencoba bundir Membuat John merasa perlu untuk menghubungi sahabatnya Yaitu Paul Untuk menanyakan tentang keanehan tersebut Mendengar hal itu Paul pun mengatakan bahwa peluru tidak pernah berbohong Dimana ketika peluru berhasil ditembakkan dan orang itu mati Bisa diartikan bahwa orang itu memang sudah ditakdirkan harus mati Namun sebaliknya Ketika pelatuk dilepaskan dan selalu saja gagal mengeluarkan selongsong peluru Tidak bisa dipungkiri orang tersebut memang belum ditakdirkan untuk mati Di tengah gujuran hujan deras John tanpa sengaja melihat Lupita sedang menatapnya dari balik jendela Dan saat itulah John sejenak merenung hingga mendapatkan sebuah jawaban Menyadari di balik kegagalannya Tak lepas dari rencana Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepadanya untuk tetap hidup Yang secara tidak langsung diberikan kepercayaan Untuk menjaga dan melindungi kehidupan seseorang melalui gadis kecil bernama Lupita Di keesokan harinya John kembali melakukan pekerjaannya Mengantar Lupita ke sekolah seperti biasanya Namun di tengah perjalanan John tanpa sengaja melirik ke kaca spion bagian tengah Dan saat itulah ia melihat sebuah mobil yang sangat mencurigakan Dimana mobil itu terlihat membuntuti mereka dari belakang Rasa curiga yang begitu besar membuat John pun dengan segera mencatat pelat nomor mobil tersebut Yang entah apa tujuannya Namun yang pastinya John merasa suatu saat nanti dia perlu mencari tahu siapa di balik sosok penguntit itu Siang harinya setelah Lupita pulang sekolah John dengan segera mengantar anak majikannya tersebut untuk mengikuti kursus renang Guna mempersiapkan dirinya untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi renang yang tak lama lagi akan segera berlangsung Namun setelah usainya pertandingan uji coba Tampak jelas kekecewaan dari raut wajah Lupita Lantarannya tak mampu memperoleh kemenangan sesuai harapannya Bahkan sekeras apapun usaha yang sudah dilakukan Tetap saja ia gagal dan merasa kesulitan untuk mencapai posisi tiga teratas Seolah-olah menyadari kegelisahan Lupita John dengan aluri kebapaannya Mencoba menenangkan dan membesarkan hati gadis kecil itu Sebagai seorang mantan marinir yang pastinya memiliki pengalaman dalam hal berenang John tentu saja tahu betul di mana letak penyebab kekalahan Lupita Di mana ia sempat melihat gerakan Lupita yang terlambat sepersekian detik memasuki kolam renang Dan dipastikan oleh John bahwa penyebabnya Hanya karena Lupita kaget mendengar suara tembakan yang dijadikan aba-aba untuk melakukan start Sampai akhirnya terdoronglah sebuah ketulusan dari dalam hati John Ia melatih Lupita setiap hari dengan menitik fokuskan latihan kecepatan Melatih gerakan refleks agar tak lagi kaget saat mendengar suara tembakan Setelah beberapa hari latihan terlihatlah sebuah perubahan yang sangat signifikan Lupita mampu mecahkan rekor dengan kecepatan di atas rata-rata Yang menalini membuat John terlihat bangga dan merasa bahagia Singkat cerita kompetisi yang ditunggu-tunggu pun pada akhirnya tiba Lupita yang tak bisa didamping oleh kedua orang tuanya yang sibuk bekerja Mulai terbiasa dengan kehadiran John yang selalu menemaninya Senor Chrissy, nice to see you Oh, good to see you, Madre Um, Peter's parents are away on business in Juarez I was... Today, you are her father Terima kasih telah menonton! Dan semanjak saat itu kedekatan John dan Lupita terlihat semakin erat layaknya sahabat Yang tanpa disadari oleh John kehadiran Lupita telah menghapus kesedihannya Hari-harinya pun selalu dihiasi oleh senyum dan tawa Bahkan ia mampu meninggalkan kebiasaan buruknya yang seorang alkoholik Membuktikan bahwa John telah mendapatkan kembali semangat hidupnya Berkat seorang gadis kecil bernama Lupita Hingga di suatu hari saat John mengantar Lupita ke lesbiano atas kemauan ayahnya John melihat adanya keterpaksaan dari raut wajah Lupita Yang sepertinya kurang berminat dalam dunia musik Namun bagaimanapun juga Lupita seakan tak memiliki kuasa untuk membantah Minat satu-satunya yang begitu besar dalam dunia olahraga renang Membuatnya mau tak mau harus dengan berat hati menuruti kemauan ayahnya itu Di saat sedang menunggul Lupita di luar gedung John tiba-tiba mulai merasakan adanya sesuatu yang janggalis kelilingnya Dimana ia melihat mobil polisi yang sedang berpatroli Memblokade jalan masuk menuju lokasi gedung lesbiano tersebut Rasa penasaran membuat matanya liar memperhatikan lingkungan sekitar Hingga pandangannya pun terfokus ke sebuah mobil berwarna silver yang sedang bergerak Dimana mobil itu ternyata mobil dengan plat nomor yang sama Dengan mobil yang sempat mengikuti mereka beberapa hari yang lalu Terima kasih telah menonton! Baku tembak itu pun berakhir tepat di saat John ambruk dengan peluru yang kini bersarang di dadanya Yang sialnya Lupita yang seharusnya melarikan diri justru kembali ke lokasi penembakan Berteriak histeris meratapi tubuh John yang kini terkapar tak sadarkan diri Dalam keadaan masih tak sadarkan diri John terbaring di atas ranjang rumah sakit dan tidak menyadari Bahwa saat ini dirinya dijadikan tersangka tahanan kepolisian Dituduh melakukan serangan penembakan kepada dua orang anggota polisi Sekaligus otak pelaku penculikan seorang bocah perempuan yaitu Lupita Di tengah konferensi yang sedang berlangsung Seorang reporter dari salah satu media surat kabar lokal bernama Mariana Garcia Dan juga Direktur Keamanan Nasional Meksiko bernama Miguel Manzano Justru tidak percaya dengan fakta yang dituduhkan polisi Meksiko terhadap John Mereka berdua sepertinya telah mengetahui Bahwa penculikan Lupita melibatkan polisi Meksiko yang sedang bersembunyi Di balik seragam dan jabatannya Sementara itu di kediaman Ramos dan Lisa Terlihat jelas kepanikan dari raut wajah suami istri tersebut Yang tentu saja sedang mengkhawatirkan keselamatan Lupita putri mereka Hingga teberapa lama terdengarlah sebuah panggilan telpon Dimana di seberang sana, sang penelpon yang merupakan pemimpin dari kelompok jaringan penculikan Atau kita panggil saja sebagai The Voice Meminta Ramos agar menyiapkan uang tebusan sebesar 10 juta dolar Sebagai syarat untuk pertukaran kebebasan Lupita Sembari memperingati Ramos agar tidak melibatkan kepolisian dalam hal ini Karena jika itu terjadi, maka The Voice tidak akan segan-segan menghabisi Lupita Selamat menikmati Tentang sampai Uni Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ilgu yang pensi Agak seperti Fellows Selamat menikmati Agensi dari pihak kepolisian yang kebetulan sedang memonitor percakapan itu tentu saja tak memiliki opsi lain Dimana untuk saat ini mereka sepenuhnya menyerahkan keputusan itu di tangan Ramos Untuk menyerahkan uang tebusan ke lokasi yang sudah ditentukan oleh sang penculik Singkat cerita malam hari pun tiba Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan Ramos yang diperintahkan oleh The Voice untuk membawa sendiri uang tebusan tersebut Tanpa berlama-lama ia dengan segera menyeret dua tas bersihkan uang tunai Dan memasukkannya ke dalam bagasi sebuah mobil yang terparkir di lahan kosong Namun siapa sangka baru saja Ramos meninggalkan lokasi untuk segera kembali ke mobilnya Kelompok para penculik tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria tak dikenal hingga menjarah uang hasil tebusan Baku tembak itu menyebabkan salah satu dari kelompok penculik itu pun tewas meregang nyawa Yang sialnya sosok itu ternyata adalah saudara kandung The Voice Sehingga ketika ia mendengar informasi tentang kematian adiknya sekaligus raibnya uang tebusan The Voice merasa bahwa Ramos telah menipunya Dengan mengirimkan beberapa orang untuk merampas kembali uang tebusan itu Mendengar hal itu Lisa dengan cepat merebut telepon dari genggaman tangan suaminya Dengan panik sembari menangis sis Tris yang mencoba memohon-mohon kepada The Voice Untuk memberikan kesempatan kedua dengan berjanjakan segera menyerahkan uang tebusan yang kedua kalinya Namun dari sekian usaha Lisa mencoba membujuk The Voice Tetap saja The Voice ini telah lagi menginginkan negosiasi Yang secara langsung menegaskan bahwa nyawa adiknya harus dibayar dengan nyawa Lupita Di kesempatan harinya di rumah sakit Paul yang saat itu berniat akan menjenguk John sahabatnya Saat itu juga melihat seorang waktum polisi korup dengan garak gerik yang mencurigakan Dan ketika polisi itu meninggalkan lokasi Saat itulah Paul kembali melanjutkan pencariannya untuk menemukan ruangan tempat di mana John saat ini dirawat Namun di tengah pencariannya Secara kebetulan ia melihat Miguel mengeluarkan John dari ruangan tersebut Yang pada awalnya Paul merasa keberatan dan bertanya mau dibawa kemana John sahabatnya itu Dengan suara pelan setengah berbisik Miguel pun memperkenalkan dirinya Lalu menjawab pertanyaan Paul dengan mengatakan bahwa John harus secepatnya dikeluarkan dari rumah sakit tersebut Karena bagaimanapun juga setelah John membunuh dua orang polisi korup beberapa hari yang lalu Bisa dipastikan rumah sakit bukan lagi tempat yang aman buat John Singkat cerita John pun dibawa ke sebuah biara yang merupakan satu-satunya tempat yang dianggap cukup aman Dan di saat John sudah tersadar dari komanya Di saat itu pula Miguel meminta John agar mau bekerjasama mengungkap kasus penculikan yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi Dengan harapan masih ada cukup waktu untuk menyelamatkan Lupita dan beberapa korban lainnya dari dekapan para penculik Tentu saja 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 polisi Menurut pemerintah Menyelamatkan Dalam Banyakan Banyakan Menyelamatkan Beberapa hari kemudian setelah John merasa kondisinya mulai berangsur membaik Ditemani oleh Paul, John mendatangi lokasi baku tembak sekaligus lokasi penculikan Lupita Dimana disana John melihat garis kapur masih menempel sebagai penanda titik jatuhnya korban Sejenak John terhenyat, mencoba mengingat kejadian beberapa hari yang lalu Dimana dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena tak lagi mampu untuk bangkit Bahkan tak sempat menyadari komplotan penculik membawa Lupita secara paksa Beranjak dari lokasi kejadian penculikan, John yang masih ditemani oleh Paul Saat itu juga mendatangi rumah Ramos untuk mengemasi sisa barang-barangnya Setelah mengemasi barang-barang dan akan segera pergi John tiba-tiba kembali terhenyak Setelah terlintas ingatan kebersamaannya dengan Lupita si gadis periang Dari raut wajahnya tersirat kesedihan Layaknya seorang ayah yang sedang kehilangan putrinya sendiri Di saat John sedang fokus membaca buku diari milik Lupita yang berisikan curhatan tentang dirinya Di waktu yang bersamaan, Lisa masuk ke dalam mengagetkan John Dimana Lisa terlihat risih melihat John berada di dalam kamar putrinya itu Menyadari kedatangan sampai milik rumah membuat John pun merasa tidak kenak hati Sehingga ia meminta maaf karena telah lancang memasuki kamar Lupita tanpa izin Dengan mengatakan bahwa tujuannya masuk ke sana hanya ingin mencari arkitabnya Yang dirasa mungkin berada di dalam kamar Lupita Tak lagi mempersoalkan keberadaan John di dalam sana Lisa tiba-tiba menangis sesengguhkan ketika ia kembali teringat dengan putrinya Entah kenapa John merasa hatinya seperti disayat sembilu setelah mendengar curhatan Lisa Tampak jelas kemarahan tersirat dari raut wajahnya Mengharuskannya melakukan sesuatu yang entah seperti apa Namun yang pastinya, ia akan memberikan penderitaan kepada para penculik Bersumpahkan memberikan rasa sakit sebelum mereka menemui ajalnya Di saat itu juga tanpa lagi membuang-buang waktu John dengan segera mendatangi toko senjata Untuk membeli beberapa perlengkapan seperti pistol dan juga senapan Beberapa granat genggam Berserta dengan satu unit bazooka Setelah perlengkapan dirasa cukup John kemudian meminta bantuan Mariana Yaitu sang reporter untuk mencari informasi alamat seseorang Berdasarkan pelacakan plat nomor Yaitu nomor plat sebuah mobil yang sempat membuntutinya beberapa waktu yang lalu Setelah mendapatkan lokasi alamat si penguntit atas bantuan Mariana John dengan segera menyambangi lokasi tersebut Yang berlokasi di sebuah apartemen di kota kecil Los Arcos Si penguntit ini ternyata adalah seorang polisi korup Bernama Georgie Gonzalez Ia terlihat begitu sangat kaget Ketika melihat John masuk ke dalam mobilnya Sembari menodongkan sepucuk pistol Menel Jorge Gonzalez Soy polisia judicial Menel Oke Tak berapa lama mobil itu pun berhenti Di sebuah lokasi tebing yang sangat sepi Dimana John melakukan tangan polisi korup itu Keseter mobilnya Lalu mengintrogasinya dengan cara yang cukup ekstrim Selamat menikmati J selamat menikmati 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 untuk menceritahu siapa yang melakukan penyotoran ke dalam berkening tersebut sembari menyerahkan kartu ATM beserta dengan kode pinnya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. John berjalan kaki menyusuri jalan di sebuah kota kecil yang saat itu terlihat cukup ramai menyamarkan keberadaannya. Dengan menggunakan selanjas yang sangat rapi plus dengan kacamata hitam, John berjalan sembari menenteng sebuah tas bersihkan perlengkapan senjata sembari sesekali melirik ke segala arah untuk memastikan keamanan di sekitarnya. Terberapa lama langkahnya pun berhenti tepat di ujung jalan di mana pandangan matanya tertuju ke sebuah toko lukisan dan menyadari apabila seseorang berdiri di lantai dua toko tersebut. Bisa dipastikan, ia dapat melihat dengan bebas aktivitas kantor polisi yang berada di seberang jalan bahkan tanpa satupun objek yang menghalangi pandangan mata. Sehingga saat itu juga John menghampiri toko lukisan tersebut untuk kemudian meminta izin kepada si pemilik toko yang merupakan sepasang suami istri lanjat usia agar mengizinkannya masuk ke dalam tokonya itu. Beberapa lama setelah menyiapkan bazooka yang disetting tepat mengarah ke kantor polisi. Muncullah iring-iringan mobil Fuentes yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter dan saat itu juga tanpa lagi membuang-buang waktu. John dengan segera melepaskan tembakan amunisi bazooka hingga menghancurkan salah satu mobil anak buah Fuentes. Tepat di bawah kolong sebuah jembatan, John mengikat kedua tangan Fuentes dengan mata tertutup lagban lalu menginterogasinya dengan sebuah pertanyaan seputar uang tebusan Lupita yang tiba-tiba dirampas oleh seseorang. Mendengar pertanyaan itu, Fuentes tetap bersikeras menolak untuk diajak berunding. Ia sama sekali tak memperlihatkan sikap kooperatif, bahkan dengan angkunya ia justru membanggakan posisinya yang merupakan seorang presiden dari kelompok lahir mandat. Have you heard of the mandat? Yes, I have. Do you know what it is? Yes. I'm the president of the mandat de Bejo. You're the president? Yes. The president. Wow. Let me show you what I got here. See this? This is a charger. It's used by convicts to hide money and drugs. They stick it in their body, they tuck it up their... You familiar with that? Yes. Look at me. Pencil detonator. Timer. Use as receiver, transmitter. C4. Highly explosive. You put them all together, you got a bomb. Not very sophisticated, but very powerful. That's what you have in your ass right now. Mendapatkan ancaman dari John yang dirasa bukan hanya sekedar gertakan belaka. Fuentes, dengan wajah yang mulai memperlihatkan imi ketakutan, pada akhirnya dengan segala keterpaksaan yang menceritakan kronologi dibalik penculikan Lupita. Dalam ceritanya terungkaplah sebuah fakta baru, di mana pengacara pribadi Ramos, yaitu Jordan Kalfus, ternyata selama ini bersekongkol dengan Fuentes untuk mendapatkan uang tebusan 10 juta dolar dari hasil penculikan Lupita. Di mana Kalfus menyewa kelompok para penculik yang dipimpin oleh The Voice, yang sialnya Fuentes tidak ingin berbagi hasil dan pada akhirnya mencurangi Kalfus. Ia mengirim anggotanya untuk menyerang para penculik, bahkan merampas uang hasil tebusan dari anak buah The Voice saat bertransaksi. Namun seperti yang kita ketahui bahwa serangan dari anggota Fuentes mengakibatkan adik dari The Voice harus tewas meregang nyawa. Sehingga mulai saat itulah kekacauan semakin bertambah parah, menyisakan dendam yang tak termaafkan dari sang penculik yang justru mengancam nyawa Lupita. John yang menyadari bahwa Jordan Kalfus adalah salah satunya orang yang mengetahui identitas pemimpin penculik atau The Voice. Saat itu juga ia beranjak pergi untuk menyambangi kediaman Kalfus, sembari meledakan mobil bersamaan dengan Fuentes yang masih menempel di atas kap mobilnya. Apa yang saya akan lakukan? Saya akan pergi. Saya harus pergi. Apa yang saya akan lakukan? Apa yang saya akan lakukan? Apa yang saya akan lakukan? Kita harus 40 sekundi. Hey, hey! Singkat cerita tiba lajuan di kediaman Kalfus alias pengacara Ramos. Namun saat ia masuk ke dalam, ia pun seketika kaget saat melihat tubuh Kalfus mengambang di kolam renangnya yang kini dipenuhi oleh cairan merah. Beranjak dari kolam renang, John memasuki ruangan kerja Kalfus untuk mencari petunjuk. Dan saat itulah John menemukan rekening koran yang bersihkan transaksi atas nama Ramos, sehingga John pun sadar dan sangat yakin bahwa Ramos ayahnya Lupita dipastikan ikut terlibat dalam penculikan putrinya sendiri. Rasa penasaran John menonton langkah kakinya dengan segera mendatangi rumah Ramos, dimana di sana ia mendesak Ramos agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi bersama dengan munculnya Lisa yang awalnya tidak percaya dengan fakta tentang suaminya itu. Terima kasih telah menonton! Ditinggalkan perasaan bersalah dan menyesalinya. Ditinggalkan perasaan bersalah dan menyesali perbuatannya, Ramos pada akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dimana kekecauan ini berawal ketika Ramos mulai menyadari perusahaan yang beranjak mengalami kebangkrutan. Utang di mana-mana, bahkan aset pun mulai hilang satu persatu, sehingga terungkaplah fakta bahwa pertemuan Ramos dan Kalfus saat itu tak lain sedang membawas permasalahan hutang yang dialami Ramos. Dan parahnya, Kalfus sebagai pengacara justru menyarankan kepada Ramos agar melakukan rekayasa penculikan terhadap Lupita putrinya sendiri, dengan tujuan asuransi Lupita bisa dicairkan, yang diperkirakan bisa mencapai hingga 10 juta dolar. Namun sayangnya rencana tidak sesuai dengan harapan. Semua rekayasa yang diatur oleh Kalfus ternyata gagal hanya karena sekelompok pria yang tiba-tiba menyerang, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa saudara kandung sang penculik. Sehingga akibat dari semua itu, sang penculik pun murka, dan Lupita kini benar-benar menjadi korban. Mendengar penjelasan dari suaminya tentu saja membuat Lisa terlihat begitu sangat marah. Ia tak menyangka suaminya telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh, tanpa peduli dengan risiko yang bakalan terjadi. Rasa kesal bercampur amarah membuat Lisa seketika mengucapkan kata-kata sumpah serapah, hingga muncul niat yang sangat besar dalam dirinya untuk menghabisi suaminya dengan tangannya sendiri, sebagai pelampiasan untuk menyembuhkan rasa sakit hatinya itu. Namun John mencegah hal itu terjadi. Ia hanya tidak ingin Lisa berakhir menjadi tersangka pembunuhan, sehingga ia memberikan sepucuk pistol beserta satu peluru kepada Ramos sebagai penentu apakah Ramos layak mati, atau mungkin masih diberi kesempatan untuk hidup, dengan memasarkan nasibnya pada sebuah peluru seperti yang pernah dilakukan oleh John beberapa waktu yang lalu. You kill him, I'll help. You know, they say a bullet always tells the truth. I'll pray for you. Di kesempatan harinya John yang sudah mengantongi salah satu nama dari komplotan penculik, John pun dengan segera menyambangi rumah oknum penculik yang diketui bernama Sanchez, di mana aksinya kali ini tanpa John sadari sedang dipantau oleh Miguel Manzano. Dengan luka tembak yang kini kembali bersarang di bagian dadanya, John dengan sekuat tenaga mencoba bertahan, memaksakan dirinya mengejar Sanchez saat itu juga. Tanpa lagi mampu melakukan perlawanan, Sanchez, baksekor anjing diseret paksa kembali ke rumahnya, bahkan istrinya yang sedang mengandung pun diperintahkan oleh John untuk duduk tanpa gerakan tambahan. Istri Sanchez yang tidak ingin terjadi sesuatu pada suaminya. Pada akhirnya, ia memberitahu bahwa pemimpin dari jaringan penculikan itu adalah seorang pria bernama Daniel, yang tanah lain adalah kakak kandung Sanchez itu sendiri sekaligus otak dari seluruh aksi penculikan di Meksiko. Daniel Rosa Sanchez. Laveau. Si. Ok. No. Aquí no hay señal. Tenemos que salir. Seolah Daniel. Senor Chrissy. Ya. Ya, I got your family here. Your brother doesn't look too good. Ya, Reyna, she's what, about eight months? Huh? There you are. You have my family. Your brother wants to speak to you. Yo. I don't want your money. All right. I will give you a life for a life. Whose life are you talking? What are you talking about? Girls. Peter's. Peter's dead. I'm a businessman. A girl dead is worth nothing. She's alive. All right. Ada sedikit kelegaan ketika John mendengar informasi itu. Sehingga ia mengajak Daniel untuk melakukan pertukaran. Dimana John meminta agar Daniel menyerahkan Lupita untuk ditukarkan dengan nyawanya sendiri. Setelah sepakat dan menentukan lokasi pertukaran, John pun segera bergegas menuju ke lokasi dengan membawa serta Sanchez yang masih dijadikan sebagai Sandra untuk mengantisipasi jika saja Daniel tidak amanah dengan ucapannya. Lisa, listen to me. Don't hang up. I think Peter's alive. Hey, don't go to the people. Look at off junction 34 south side. Meet you then in two hours. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun tiba di lokasi. Dimana John meminta Lisa agar membantunya menodongkan senapan ke arah Sanchez. Sementara dia sendiri akan melakukan pertukaran dengan Daniel. Segera John berjalan menyusuri sebuah jembatan untuk menyerahkan dirinya. Hingga tak berapa lama, Lupita pun dikeluarkan dari mobil, berlari menghampiri John untuk kemudian memeluk pria setengah bayi itu dengan sangat erat. Tengis haru bercampur kebahagiaan dirasakan oleh Lupita. Sebuah pertemuan layaknya seorang ayah dan anak gadisnya yang bahkan kehangatan seperti ini belum pernah dirasakan Lupita dari ayahnya sendiri. Namun kebahagiaan Lupita tiba-tiba berubah menjadi tangisan yang sangat menyayat hati. Dimana ia baru menyadari bahwa pertemuannya dengan John saat itu merupakan pertemuan itu terakhir kalinya yang mungkin akan menjadi sebuah ingatan yang tidak akan pernah hilang sepanjang hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!